mungkin nanti yang akan kita bahas atau yang akan ada di soal mungkin saat ujian adalah yang perbandingannya dua produk saja enggak banyak-banyak teman-teman mempelajari yang dua produk oke sekarang pendekatan titik impas rupiah penjualan berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai titik impas titik impas rupiah penjualan sama dengan total cost tetap dibagi rasio margin kontribusi oke kalau dari tadi kita ditanya tentang berapa keynya berapa unit yang harus diproduksi sekarang berapa pendapatan penjualan jadi titik impas dalam rupiah sama dengan total cost tetap dibagi rasio margin kontribusi disini ada contohnya kan tadi kita sudah ketahui total cost tetap baik yang langsung maupun yang umum adalah 96250 margin kontribusinya sama dengan 0,2232 dari 250 dibagi 1.120.000 maka tinggal dimasukkan saja untuk mencari titik impas rupiah penjualan sama dengan 96250 juta dibagi 0,2232 sama dengan 431.228.000 oke sekarang kalau tadi kita hitung-hitung dalam rumus nah sekarang kita sajikan dalam grafis penyajian secara grafis hubungan cost volume profit yang pertama grafik laba volume jadi kita cuma menggambar sumbu horizontalnya penjualan sumbu vertikalnya laba kelemahannya disini gagal mengungkapkan bagaimana cost berubah ketika volume-volume penjualan berubah karena kan yang di yang di hitung atau yang digambar cuma penjualan dan laba maka kelemahannya dia tidak memperhitungkan cost bagaimana cara menggambarnya oke tidak saya masukkan disini silakan teman-teman buka modulnya halaman 416 disitu ada grafik volume volume laba volume itu yang horizontal atau disitu unit yang terjual kalau laba atau rugi itu ada yang vertikal yang tegak oke disitu sebelum kita menggambar disitu ada persamaan atau ada rumus diketahui dulu total cost tetap 100 cost variable 5 per unit harga jualnya 10 maka laba operasi sama dengan 10 kali unit harga jual dikali unit dikurangi 5 kali unit cost variable per unit dikurangi 100 yaitu cost tetap maka atau dengan kata lain laba operasi sama dengan 5 kali unit dikurangi 10 eh dikurangi 100 maaf oke jadi teman-teman bisa menuliskan atau bisa bikin oret-oretan L sama dengan 5 Ki dikurangi 100 L laba sama dengan 5 kali Ki Ki adalah unit dikurangi 100 harga eh total total kos tetap seperti itu maka maka kalau kita gambar kalau kita gambar misalnya Ki sama dengan 0 maka labanya sama dengan Ki itu berarti unit yang terjual unit yang terjual berarti dia volume berarti dia yang horizontal sekarang kita lihat di gambar pada halaman 416 oke misalnya Ki atau volume atau unit yang terjual sama dengan 0 berapakah labanya teman-teman yuk teman-teman misalnya Ki sama dengan 0 berapa L dari 20 teman-teman yang lain dari mana 20 ngomong-ngomong mbak nikah di adika bisa dijelaskan sejirai tiga 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini berarti jika memproduksi 0, dia rugi 100 dolar. Nah, bagaimana kalau memproduksi 5? Kalau memproduksi 5 berarti 5 x 5, 25, dikurangi 100, sama dengan min 75, berarti rugi 75. Nah, misalnya diberi garis, dari 5 turun ke garis itu, maka dia akan menuju titik min 75. Nah, sekarang di situ ada contohnya, jika perusahaan memproduksi atau menjual 20 unit, kalau menjual 20 unit, maka 5 x 20 sama dengan 100, dikurangi 100. Labanya sama dengan 0, nah kalau labanya sama dengan 0, kita sebut sebagai titik impas atau BEP. Pada titik 20, 0, maka titik ini, kita sebut titik impas. bagaimana jika unit yang terjual adalah 40 unit, maka 5 x 40 dikurangi 100, sama dengan 5 E. Sampai jumpa di video selanjutnya.